Halo semua kembali lagi di channel wassof bersama saya Farid pada video sebelumnya kita sudah melihat gambaran proyek aplikasi pemesanan tiket bioskop yang akan kita lakukan nah pada video kali ini kita akan melakukan instalasi proyek Wadaso melalui komposer sebelum melakukan instalasi kita pastikan dulu kita sudah memenuhi prasyarat yang ada di website Wadaso pastikan semuanya terinstall di laptop atau komputer masing-masing dengan syarat sebagai berikut kalau sudah lengkap kita langsung menginstallnya menggunakan komposer langkah awal bukalah visual studio code kalian selanjutnya kita klik file lalu open folder disini kalian bebas meletakannya dimana saja yang kalian mau lanjut kita akan membuka terminal disini kalian bebas menggunakan terminal apapun baik itu cmd gps atau ada yang lainnya disini saya menggunakan gps untuk instalasinya kita melihat website Wadaso di bagian installation karena kita akan menginstallnya melalui komposer kita cari yang via komposernya nah ini kita copy kita pastikan ini untuk project namenya itu terus boleh bebas saya akan membuat dengan nama cinema tickets lalu tunggu prosesnya enggak selesai nah selanjutnya kita akan membuat database nya di php myadmin kita buat dengan nama berseo cinema tickets seperti ini oke kita buat oke sudah dibuat kita kembali ke visual studio code nya lalu sebelum itu kita lakukan CD dulu untuk masuk ke folder nya oke kita ke info nya untuk menghubungkan project kita dengan database kita ganti namanya sesuai dengan nama database kita yang sudah kita buat tadi kita pastikan namanya sesuai dengan nama tersebut kita pastikan namanya sesuai dengan nama tersebut lalu di save oke kita ke langkah selanjutnya kita buka website Wadaso tadi selanjutnya kita akan melakukan migration database selanjutnya kita akan melakukan migration database selanjutnya kita ke kode selanjutnya selanjutnya disini kita akan membuat admin kalau saya membuatnya dengan nama admin at email.com selanjutnya namanya admin username admin passwordnya 1 sampai 6 oke untuk adminnya sudah kita buat lanjut ke kode berikutnya ke kode berikutnya oke selanjutnya kita akan menjalankan MP mpm runwatch selanjutnya kita akan menjalankan mpm runwatch oke proyek kita sudah jalan oke proyek kita sudah jalan dan di sisi lain kita buka satu terminal lagi untuk menjalankan mpm runwatch oke oke sebelum itu kita cd dulu kita coba lagi mpm runwatch oke disini mpm runwatchnya sudah jalan kita coba buka proyeknya nah disini sudah bisa ya masuk ke bagian dashboardnya kita coba login dengan admin yang sudah kita daftarkan tadi oke kita sudah selesai membuatkan instalasi buat aso mungkin sekian tutorial kali ini di video berikutnya kita akan membuat database management jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe channel whatsapp terima kasih